Kompetisi Sains Biologi atau OSAGI ke-13 berlangsung di Universitas Mula Warman, bertujuan untuk mengembangkan implementasi Merdeka Belajar. Kegiatan ini diagendakan selama 3 hari dan terdiri dari berbagai macam lomba, di antaranya Olimpiade, Cerdas Cermat, KTI, Mading 3D, dan Poster yang diikuti sebanyak 667 peserta dari berbagai sekolah, jenjang SMP dan SMA di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Mereka berharap lomba ini dapat meningkatkan kemampuan mereka dan menjadi tiket untuk bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi. OSAGI dari kami yaitu pendidikan biologi merupakan suatu kegiatan yaitu kompetisi Sains Biologi di mana kompetisi Sains Biologi ini menyangkup bagian dari Kaltim dan Kaltara. Dan untuk tahun ini kami adakan offline karena 2 tahun online, akibat pandemi seperti itu. Dan kami berhasil membuka pendaftaran atau menarik perhatian peserta hingga 667 peserta. Siap banyak yang itu, kalau OSAGI itu ada 3 babak. Misalnya ke Olimpiade ya, Olimpiade ini itu ada pilihan ganda, yang agak mudah dan akhirnya presentasi. Harapkan saya sih menar, kalau harapkan oleh OSAGI itu cukup. Semoga OSAGI itu masih provinsi, semoga OSAGI itu segini kentikan, semacam lomba tiket nasional gitu. Hancang yang lebih bergeisi lagi. Ini seterah dan USN. Yang pertama tentu kami ucapkan selamat atas terselenggaranya OSAGI ke-13. Dan ini bukan sesuatu yang mudah karena bisa 13 tahun, betul-betul melakukan OSAGI. Tentu harapan kami, selaku bagian daripada Pengelola Hukus Mula Warman, mengharapkan bahwa OSAGI ini semakin besar dan bukan hanya menjadi kompetisi tingkat provinsi, tapi juga pintar nasional. Dan ini juga telah diwintes, sehingga lomba LKTI sudah sampai ke tingkat nasional. Agenda ke depan OSAGI akan menggelar lomba tingkat nasional. Talita Nabila, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.